Seorang siswa SMK Negeri 8 Luwotara, Sulawesi Selatan berjualan somai di sekolah demi menopang ekonomi keluarga. Selain di sekolah, dirinya juga menjual somai keliling kampung tanpa harus malu, guna mengejar mimpi sebagai pengusaha dan ingin memiliki rumah sendiri. Diki, pelajar kelas 11 sekolah menengah kejuruan negeri SMK Negeri 8 Kecamatan Baibunta, Luwotara, Sulawesi Selatan. Dia sudah setahun berjualan somai di sekolah maupun di kampungnya di Desa Mario, Kecamatan Baibunta. Dia berjualan somai demi menopang ekonomi keluarga serta mengejar cita-citanya sebagai pengusaha sukses. Dengan mengenakan pakaian sekolah putih abu-abu lengkap dengan dasi, mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang dilengkapi boks dan kompor gas. Diki dengan senyum ceria berjualan somai di sekolahnya. Setiap harinya, ia harus bangun lebih awal, belanja di pasar dan menyiapkan somai untuk dijajakan di sekolah. Tentunya dilanjutkan di kampung-kampung. Jarak dari rumahnya ke sekolah ditempu dengan perjalanan 4 km. Meskipun dirinya disibukkan dengan menjual somai, namun Diki tak melupakan dirinya sebagai seorang pelajar yang harus belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh para guru. Di waktu istirahat, Diki memanfaatkan untuk menjajakan somai dagangannya kepada rekan yang ada di sekolah. Nah, karena rasanya enak dan lezat, membuat somai Diki menjadi favorit di wilayah itu. Bahkan selain rekan sekolahnya, masyarakat setempat juga menyukai somai Diki. Tak jarang warga di sekitar sekolah menunggu ke pulangan Diki dari sekolah. Setelah jam istirahat selesai, Diki kembali melanjutkan untuk belajar. Jualan somainya cukup disimpan di halaman sekolah. Dalam sehari, ia menjual somai sebanyak 400 buah. Kadang laris terjual dengan harga 1 buah seribu rupiah. Dukungan dari teman sekolahnya dan guru sekolah tak menyurutkan dirinya untuk tetap menuntut ilmu sambil berjualan. Tak sedikit dia mendapat jemohan dari teman, namun dia tak mengiraukannya demi mengejar cita-cita sebagai pengusaha sukses. Diki anak bungsu dari enam bersaudara. Kini ia tinggal berdua bersama ibunya di rumah yang sederhana berukuran 4x9 meter. Ayah Diki telah meninggal dunia. Untuk itu, dia berjuang demi menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Dia berjualan somai. Dari Lu Utara, laporan Koran Seruya, Dilarahban, melaporkan.